tabung lainnya sistem koordinat tabung ini ini adalah seterhananya gini ini pengembangan dari sistem koordinat polar atau putub tadi yang kita tambahkan sumbu Z itu biar anda mudah jadi kalau ini kan sistem koordinat kartesius di ruang dimensi 3 itu berasal dari sumbu kartesius sistem koordinat kartesius di ruang dimensi 2 yaitu X Y ditambah sumbu Z kan gitu ya tabung ini juga biar kita mudah untuk mempelajarinya jadi ini adalah sistem koordinat polar atau putub gitu terus ditambah sumbu Z gitu aja jadi hubungan X Y dengan RT tanya sama-sama seperti yang hubungan disini ini jadi X YR teta hubungannya sama persis dengan disini hanya nanti kita tambahkan sumbu vertikal ke atas gitu aja ini X nya ini diubah menjadi r teta terus sumbu vertikal keatasnya sama dengan Z jadi makanya disini notasi apa letak koordinatnya adalah r teta Z nah disini kan kalau kartesius ini X Z Z nah tadi sorry sorry ini kalau ini adalah X Z Z maka yang berubah adalah X Z nya saja X Z nya di sini berubah menjadi r teta Z nya sama nah jadi yang berubah adalah bidang alasnya saja alas sistem koordinat kartesius bidang alasnya adalah X Z kalau sistem koordinat tabung bidang alasnya adalah r teta nah itu ya eh hubungannya atau transformasinya sama saya kira jadi ini tinggal ditarik garis gini tarik garis gini nah ini ya nanti kan disini kita punya siku-siku disini sama siku-siku disini kan sehingga r nya pakai kita koreskan nanti sama dengan r kuadrat itu X kuadrat plus Z kuadrat terus hubungan teta nya juga sama kalau teta itu ini teta itu adalah disini maka ini kan Y ini ini adalah X jadi teta itu kan menghadap Y per Y ini sampingnya adalah X depannya adalah Y miringnya adalah R jadi sama saja nanti tangan teta itu adalah Y per X tanda sum depannya Y miringnya S sampingnya X gitu jadi hubungannya intinya yang X Z sama R kita sama persis dengan di ruang dimensi 2 tadi hanya ini tambahan Z nya saja yang menjadikan dia menjadi 3 dimensi adalah Z nya ini itu kira-kira yang tabung kemudian sistem koordinat bola ini yang ketiga nah ini yang mungkin sedikit lebih hati-hati karena disini berubah total dari X Z yang koordinat kertisius berubah total tapi ini mungkin sedikit lebih berhubungan dengan yang tabung tadi yang sama dimana yang sama adalah disini aja sih di tetanya ini tetanya ini tetanya ini tapi R nya berbeda terus V nya berbeda hati-hati ya kalau disini R teta Z ini perhatikan R nya adalah jari-jari jadi dari sini titiknya diproyeksikan dulu ke bidang alas terus dari alas ini ditarik garis ke titik pusat ini menjadi R ini ya itu menjadi R jadi jari-jari nya adalah jari-jari mendatar seperti jari-jari lingkaran tapi kalau disini sistem koordinat bola kalau kita punya titik A disini Rho itu adalah jari-jari bola jadi tidak perlu ditarik garis ke bawah diproyeksikan baru di jari R nya tidak karena R itu yang bawah ini kan ya kalau Rho itu langsung miring boleh langsung diagonal ruang kalau R tadi kan diagonal bidang seperti ini tapi kalau Rho itu langsung diagonal ruang dari titik A langsung ditarik garis ke titik pusat itu langsung menjadi Rho nya jadi bayangannya seperti diagonal ruang atau seperti jari-jari bola kira-kira seperti itu jadi bayangkan disini titik pusat bola ini titik di suatu permukaan bola jadi kalau kita punya titik di permukaan bola ingin kita ukur jari-jarinya kan sama dengan ini jari-jari bola itu dari permukaan bola ke titik pusat tapi kalau ini tadi bayangkan yang tabung ini bayangkan titik ini berada pada permukaan tabung permukaan selimut tabung sehingga kalau kita punya titik pusat tabung itu kan bukan titik pusatnya seperti bola bukan jadi Z itu kan seperti seolah-olah sumbu di dalam tabung gitu ya sehingga kalau kita ingin mengukur jari-jarinya ya harus kita proyeksikan dulu gitu atau boleh saja ini kita tarik garis miring gini R nya seperti ini R kecil jadi jari-jari tabung tadi bukan jari-jari bola tapi kalau ini langsung gak perlu kesini langsung ke pusat bola karena ini seolah-olah titik pada suatu permukaan bola itu kira-kira terus teta sama kalau teta itu adalah penyimpangan ini penyimpangan titik tersebut terhadap sumbu X positif jadi ini atau sumbu utama kutub ini X nya disini kira-kira kalau mau diberimbitkan dengan kortesius lah terus V itu apa? ini dibaca V ya kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Romawi gak tahu ini tulisan apa ini PHI tulisannya PHI dibaca V gitu ya ya ini bukan PI kalau PI itu nanti jadi PI yang untuk 3,14 itu untuk menghitung luas lingkaran itu itu PI namanya PIP yang seperti ini itu PI tapi kalau yang seperti ini itu V PHI ya ini ini ukuran apa? ini adalah ukuran sudut juga jadi dalam koordinat bola ini ukuran sudutnya ada dua teta sama V yang teta tadi adalah penyimpangan jari-jari R terhadap terhadap X positif kalau V itu apa? V itu adalah penyimpangan jari-jari Rho ini jari-jari bola ini terhadap sumbu Z positif ini hati-hati lihat ya nah sekarang saya tanya kepada Anda kalau rentang ukuran teta itu itu adalah sejauh 360 derajat jadi dia melingkar penuh dari ini X positif sampai dengan kembali ke dirinya lagi Z gitu lah kalau V ini perhatikan V ini ukurannya kira-kira berapa rentangnya menurut Anda? apakah sama 360 derajat jadi dari sini mutar kembali lagi ke Z positif gitu atau berbeda? berbeda Pak berbeda Pak berapa harusnya? sampai Z 180 kenapa? tahu alasannya? ada yang tahu alasannya? halo? misalkan saya punya titik di sini di belakang sini titik di sini apakah ini tercover oleh fee yang hanya 180? tidak Pak tercover Pak tidak Pak tidak Pak ada yang bilang tidak tercover oke sekarang saya tanya yang bilang tidak dulu Pak siapa ini? halo Pak Amalia Pak Amalia ini kenapa Pak? karena di belakangnya Mbak ya? iya karena kalau 180 kan hanya sampai ke bawah ini ya? saat gitu nanti ini fee-nya ini hanya sampai ke bawah gini Pak ya? iya Pak nah menurut Anda seperti itu terus yang bilang ini yang bilang tercover siapa tadi? mas siapa? aldo Pak gimana mas? penjelasannya mas? itu nanti A-nya itu Rho-nya diputar 180 derajat 180 derajat cukup? diputar C diputar Rho-nya diputar terhadap V jadi yang diputar V-nya apa tetanya mas? tetanya Pak tetanya ini ya? iya oke jadi itu ya jadi kalau kita punya titik disini titik yang saya beli di belakang ini memang dia seolah-olah tidak tercover oleh ini oleh V seolah-olah ya kenapa? karena kalau kita lihat V itu hanya sampai disini 180 derajat nah cuman gini kita punya dua perputaran sudut tadi diingat yang pertama adalah yang pertama adalah Teta yang kedua adalah V jadi kalau kita punya disini ini seolah-olah ini misalkan ini di sumbu Y negatif gitu ya disini misalkan ini Y negatif disini kita tarik apa proyeksinya disini nah kita tidak perlu memutar V itu sampai ke sini ke atas sini lagi kita cukup V-nya sampai segini aja cukup sampai disini cukup loh Pak bisa Pak nah jadi V-nya disini dan nanti supaya Rho ini titik itu muter sampai kesini kita pakai bantuan Teta-nya ini perhatikan Teta Teta-nya yang kita putar sejauh 270 derajat sampai disini set gitu faham gak? halo yang lain kira-kira faham gak? Pak boleh dijelaskin ulang gak Pak? gimana Pak? yang tadi yang muteran 270 saya kasih Pak paham gimana-gimana? yang itu yang kata Bapak pakai bantuan Teta itu maksudnya gimana Pak? nah gini susah ya kalau pakai ini memang apa namanya kalau kita pakai ini ini apa namanya tidak ketemu langsung memang agak susah ini jadi gini dan enak gimana ya kalau saya pakai bantuan sebentar kalau saya pakai bantuan GeoGebra kira-kira oke GeoGebra yang 3 dimensi harusnya mana ya saya lupa malah perintahnya GeoGebra yang online ketiga dimensinya di dimana ya sekset sekset view view nya ada sekset sekset terima kasih reti kalkulatornya inilah ini mungkin supaya Anda ini ya supaya Anda punya gambaran jadi ini semisal sayap biar Anda punya ini semisal kita ini anggaplah yang Hai ini yang positifnya malah ke kanan sana ya diputar dulu ini biar positifnya di depan Hai Oh enggak bisa ya memang defaultnya seperti ini ya mohon maaf ini GB itu agak sedikit berbeda ini ya peletakan peletakan sumbunya ini kalau ini kan arahnya depan kiri atas ini jadi yang positif ini aja nggak apalah ini sudah ya Oh sudah nah ya sudah ini jadi ini yang merah ini Anda bisa melihat ini melihat layar ini bisa Pak yang merah ini adalah sumbu ekspositif itu kalau ini kita anggap ini ya ruang sistem koordinat kata ekspositif tadi yang hijau ini batik ke mendatar ini adalah sumbu y-positif terus kemudian yang ke atas ini adalah sumbu Z-positif itu yang biru nah apa ini kita berimbitkan dengan sistem koordinat bola kira-kira berarti sistem koordinat bola itu tidak butuh tidak perlu sumbu dia yang penting punya titik titik pusat disini titik pusat bola jadi kalau kita punya ini misalkan mengukur titik di Hai nah ini misalkan saya punya titiknya 4,0,0 ini Hai katakan disini titik biru ini 4,0,0 disini ini Hai kalau ini kita pandang pada sistem koordinat kartesius koordinatnya berapa 4,0,0 ya jelas ya Hai halo jelas Pak jelas Pak ini biar anda nanti nggak bingung kalau ini kita pandang dalam sistem koordinat tabung perhatikan kalau tabung batu yang berubah apanya hai 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 halo halo kartesius ketabung xj-nya apa xj-nya yang tetap apanya z-nya c-nya tetap 0 berarti kan 4 sama 0-nya ini yang diubah ya xj ya diubah menjadi apa hai 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 R sama ada yang tersebut dan ini mudah sekali airnya berapa tetanya berapa anda jari-jarinya berapa sekarang Hai 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 Rnya 4-nya 4 karena kan jarak adalah jarak jarak horizontal ini dari titik tersebut ke titik pusat kan ini tetap empat tuh 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 ya nggak bingung ya yang lain Hai ini adalah jarak dari titik tersebut ke titik pusat dalam bidang darah ini tetap empat Hai jadi kita lihat Pak nggak pakai rumus ya pakai rumus saja tetap sama jadi kalau R kuadrat sama dengan X kuadrat plus j kuadrat X kuadratnya 4 kuadrat y-nya itu 0 gitu kan kan y-nya 0 ini kan berarti R sama dengan X 4 tuh betul nggak paham dulu ini Pak paham ya Pak paham oke terus tetanya berapa kita tanya berapa berapa 0 halo atau mas-mas yang lain tolong bersuara biar kita paham bersama-sama tetanya berapa 0 0 0 0 karena kalau secara matematis jelas ini ya kan tangannya kan tan desam depannya Y sampingnya X Y nya 0 berarti tangannya 0 berarti nilainya 0 itu secara perhitungan tapi nggak usah kita hitung aja kelihatan kan ya teta itu apa? teta itu penyimpangan R kecil penyimpangan jari-jari terhadap sumbu utama kutub sumbu utama kutub itu segaris dengan sumbu X positif yang merah ini karena dia menampal di sumbu X positif atau sumbu utama kutub ya berarti dia tidak menyimpang kemana-mana berarti tetanya 0 jelas disini? paham Mbak? paham kalau sudah paham sekarang gini berarti kalau kita lihat ini dalam sumbu koordinat tabung koordinatnya tetap sama kan? 4,0,0 gitu ya cuma kalau disini 4,0,0 nya adalah X, Z kalau tabung itu berarti R nya 4, teta nya 0, Z nya 0 nah sekarang titiknya sama-sama ini kita pandang dalam sistem koordinat bola nah sekarang bola jadi apa? tolong yang sudah bisa tahu jawabannya duluan silahkan bola tadi apa? bola itu adalah ini saya awali dengan gini dulu nanti biar anda paham bola itu adalah Rho Teta V nah ini berarti yang disini Rho nya berapa? Rho nya 4 Rho 4 ya jadi kenapa kok sama 4 Pak? ya karena Rho itu adalah titik jari-jari atau jarak titik tersebut ke titik pusat tarik langsung lupa tadi kok tabung juga 4 nah karena ini sama aja karena ini mendatar letaknya pas di pas di sumbu ekspositif jadi baik jari-jari bidang maupun jari-jari ruangnya sama sama-sama 4 faham semua? ada yang belum faham? halo? paham Pak paham Pak paham Pak terhadap sumbu ekspositif atau sumbu utama kutub paham dulu? saya tanya 0 yang lain? paham Pak oke yang lain paham Pak sekarang V nya lah ini V nya berapa? 90 kenapa 90? karena dari sumbu Y dihitungnya sumbu apa mas? Z sumbu Z positif gitu ya berarti yang warna biru ke atas ini jadi kalau penyimpangan ini penyimpangan jari-jari Rho terhadap sumbu Z positif ini adalah 90 derajat jadi segini ini kesini itu adalah 90 derajat berarti nama koordinatnya apa? dalam sistem koordinat bola titik koordinatnya berapa? halo? setengah V Pak ya V per 2 kalau lengkapnya maksudnya? berarti Rho, Teta, V nya berapa? 4, 0, setengah V oke 4, 0, V per 2 sampai disini faham dulu belum? yang lain? paham Pak titiknya saya ubah biar Anda faham kenapa Pak yang V itu hanya V per 2 sampai V saja 180 derajat saja tidak apa namanya tidak sampai sampai 360 derajat gitu ya sekarang yang 4 ininya sekarang disini ini yang saya ubah titiknya disini ini ya titik A nya sekarang disini jadi ini masih sama masih sama sumbunya yang merah ini depannya adalah sumbu X positif kalau dalam sistem koordinat kardesius yang hijau ini adalah sumbu Y yang biru itu adalah sumbu Z nah sekarang titiknya berada disini titik 0, min 4, 0 titik 0, min 4, 0 ini kalau sekarang kita ubah ke dalam sistem koordinat tabung berapa koordinatnya sekarang? kalian tahu? halo? halo? R teta Z jadi berapa? R nya berapa? 4 ya 4 oke R nya 4 tetanya? 0 tetanya berapa? yuk sekarang disini loh ya biru disini ini tetanya berapa? 90 pak 90 ada yang punya jawaban lain? ada yang bilang 90 ada yang bilang 270 ada yang bilang 180 tadi oke kita perhatikan dulu penjelasan yang tabung tadi nah disini perhatikan ini Z itu mutarnya dari mana? dari sumbu X positif ini ke arah jarum jam atau berawanan arah jarum jam berlawanan berlawanan arahnya kan gini arahnya gini kan gini kan nah berarti ini saya tanya sekali lagi berapa dia tanya? 270 pak 270 pak 270 sepakat semua? ada yang tidak sepakat? halo kalau 90 disini 4 nya positif y nya kalau 4 nya negatif itu adalah 270 sudah faham dulu Z nya berapa? Z nya 0 pak 0 pak jadi ini 0 min 4 0 saya akan ambil biar ini ya biar ada sedikit catatan eh sorry jadi ini adalah kartu kartusius kemudian tabung kemudian bol A nah ini biar nanti kita tahu perubahan-perubahannya kalau tadi kalau dalam kartusius itu kita punya 4,0 0 tadi nata tadi dalam tabung itu sama dalam tabung itu tetap 4,0 0 meskipun ininya berbeda ya meskipun kalau kita ini abc itu adalah X,J,Z gitu nah kalau tabung itu adalah R gitu kemudian Teta semoga Teta ada disini Teta V V semoga juga ada V V V nya enggak ada ini pojek Z oh ini nah ini V ini ya eh sorry R Teta Z yang V itu nanti punya bola ya R Teta Z ini Rho Teta V Rho semoga Rho nya ada disini ada ini Rho Teta V Rho itu jari-jari bola R itu jari-jari tabung nah ternyata kalau kita ubah ke bola tadi dia menjadi 4,0 tadi P per 2 tadi ya P per 2 nah ini tadi yang pertama yang pertama tadi ini terus kedua kalau yang kita ubah 0,4 0 ternyata dalam tabung tadi sudah kita diskusikan bersama dia jari-jarinya 4 tetanya ini yang berubah tetanya menjadi 270 270 itu berarti adalah 3P per 2 nah gitu ya jadi kita geser sedikit titiknya sudah berbeda sekali ini apa namanya koordinatnya sekarang kalau kita bicara di bola di bola ini kalau sistem koordinat bola rohnya berapa sekarang halo rohnya berapa ini kalau dalam semuanya bola anda masih mendengar suara saya halo 4 rohnya tetap 4 ya paham ya ya pak rohnya 4 terus sekarang saya tanya tetanya berapa 270 270 270 tetap sama kan tetap dalam tabung dengan tetap dalam bulan sama ya berapa 200 terus 270 jadi yang ini sama ini sama 4 270 yang pertanyaan sekarang sekarang ini V nya berapa nah ini V nya berapa ini yang tadi yang jadi perdebatan kita di awal tadi yang ditanyakan oleh teman anda tadi nah disini apakah kita perlu memutar V itu dari sini sampai kembali ke atas lagi atau cukup langsung dijatuhkan ke sini nah itu jadi sekarang berapa V nya ini apakah V nya 270 ataukah 90 90 90 90 ya jadi V per 2 ya paham jadi ukuran ukuran sudut V nya itu juga cukup 90 saja tidak harus apa namanya 270 270 nanti muter apa namanya terlalu kebanyakan karena ini perhatikan ya Z itu ukurannya yang penting dari atas sampai ke bawah gitu saja dia dimana-mana letaknya tidak peduli letaknya di sebelah kiri di sebelah belakang sebelah depan sebelah kanan pokoknya kalau ada titik itu langsung dia diukur dari Z positif gitu saja berapa jaraknya gitu tidak perlu muter gini beda dengan yang Teta tadi kalau Teta kan tadi dalam bidang datar yang gelap ini yang warna abu ini disini nolnya terus kalau titiknya disini dia memang harus muter kesini karena dia tidak boleh langsung kesini tidak boleh kalau Teta karena tadi Teta itu adalah dalam sistem koordinat kutub dia arahnya berlawanan arah jarum jam dari sini muter kesini dulu baru kesini sehingga menjadi 3P per 2 tapi kalau kalau sudut V sudut PHI tadi itu yang penting dari atas langsung dijatuhkan gitu jadi tidak ada patokan dia harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu atau ke depan dulu ke belakang dulu tapi langsung dari atas berapa ke titik itu ternyata segini berarti 90 derajat makanya dalam koordinat bola ini 4,3P per 2 P per 2 itulah kenapa ini menjawab pertanyaan tadi itulah kenapa dalam sistem koordinat bola ukuran V nya ini sudut V nya ini ini hanya 0 sampai P saja cukup karena letaknya adalah hanya dari atas ini sampai ke mentep bawah sini jadi penyimpangan penyimpangan sumbu V itu ya dari Z positif ke Z negatif itu ke arah manapun mau ke arah kiri sini mau ke arah belakang sana ke arah kanan ke arah depan sini dia tetap maksimal 180 derajat sampai disini paham gak maksudnya dan alasannya tadi kenapa ukuran sudut V itu hanya 180 derajat paham belum paham paham tadi yang bertanya enggak apa enggak usah malu sama temannya meskipun teman-teman yang lain sudah paham kalau ada yang belum paham Anda boleh tanyakan jangan sampai malu bertanya nanti di belakang menyesel Anda mau tanya malu sebenarnya saya belum paham jangan menyimpan kegalauan petua nanti Anda ada yang mau ditanyakan silahkan gak masalah halo ada yang mau ditanyakan pak mau bertanya pak silahkan ini siapa aduh iya pak iya namas itu tadi yang di koordinat kartesius kan tadi pak paham jelasin kalau yang koordinatnya itu yang atas itu y ya pak yang atas yang dalam itu ini yang atas z yang depan belakang itu x yang kanan kiri y oh yaudah pak al gitu gak jadi gak jadi mas oke jadi ini jadi yang depan belakang itu x y eh sorry yang depan belakang itu x positif dan x negatif yang ke kanan kiri itu adalah y yang ke atas bawah itu z cuma gak ada masalah ya mas aldo gak ada pak al gitu oke baik yang lain silahkan kalau masih ada yang mengganjal boleh anda tanyakan pak izin bertanya pak akan pak siapa ini amalia pak amalia gimana mbak pak ngitung rohnya itu dari mana kalau hitungannya sekarang ya oke ini pak sekarang kalau hubungannya seperti ini kalau tadi tadi secara visual secara geometri sudah paham dulu ya hubungan antara ketiga sistem koordinat sudah paham ya sudah pak oke lah sekarang secara matematis secara matematis bagaimana secara matematis kan tinggal mengikuti tadi mengikuti kedudukan geometrisnya tadi jadi kalau R kalau R itu adalah seperti diagonal bidang gitu ya seperti jari-jari tabung atau diagonal bidang jadi kalau kita misalkan punya persegi ini ya bentar kalau kita punya ini ini kalau kita punya persegi panjang ataupun persegi maka R itu R itu kan seperti ini oh gak gak bisa garisnya kelihatan ya kegarisnya warnanya warnanya hitam gila ini jadi R itu seperti diagonal bidang makanya menghitungnya R itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat tapi kalau ini kalau nanti kita ingin menghitung apa namanya kalau kita ingin menghitung R R R itu seperti diagonal ruang jadi kalau kita punya misalkan ini seolah-olah ini apa namanya nah gini maaf ya karena kita tidak ketemu langsung jadi harus pakai bantuan-bantuan seperti ini oke oke sekarang saya punya ini kalau sekarang kita punya balok atau kubus maka R itu ini terlalu terlalu berimpit seperti ini diagonal ruang dari sini sampai ke sini dia yang warnanya ini berarti berarti sekarang ganti warna merah merah saja biar kelihatan nah ini row itu seperti diagonal ruang sehingga kalau kita menghitungnya itu perhatikan merah ini garis merah ini ini kalau kita proyeksikan kalau ini kita proyeksikan terhadap sumbu bidang datar ini ini kan kita akan peroleh garis di bawah dulu kan ya kita nanti akan peroleh garis di bawah dulu disini yang tidak lain adalah R nya tadi itu nah ini tidak lain adalah R nya tadi lah kemudian row ini berarti adalah sisi miring dari segitiga yang terbentuk ini R dan Z gitu ya jadi yang disini itu misalkan ini X terus ini Y ini adalah Z kalau R tadi kan X dengan Y saja kita pakai kita boras kalau row itu berarti kan hubungan antara X, Y dan Z berarti dicari dulu yang ini antara X dan Y kita punya R terus disini Z berarti row kuadrat itu sama dengan kalau dari tabung berarti kita perolehnya R kuadrat ditambah Z kuadrat tapi kalau dari sistem koordinat kardisius ke bola row kuadrat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat gambarannya kira-kira seperti itu maka disini ya ini jadi row kuadrat itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat paham belum Mbak maksudnya Mbak Mbak Amalia sudah Pak terima kasih tidak semakin bingung ya Alhamdulillah tidak Pak tidak semakin menambah bingung nah nanti yang lain-lain ini yang lain-lain ini tinggal kita apa namanya tinggal kita ubah dari ini apa namanya hubungan-hubungan yang lain ini perhatikan kalau X ya X dari bola ke kardisius X itu kan sebenarnya kalau dari tabung adalah R cos theta padahal R itu adalah row sin theta row sin V sorry R itu adalah row sin V maka R cos theta yang seperti ini ini kan R cos theta kalau R nya ini kita substitusi menjadi ini row sin V maka nanti akan jadi ini akan jadi X itu sama dengan row sin V cos theta jadi kita tidak perlu menghafal banyak rumus kalau kita tahu hubungannya dengan jelas sejak awal kita tidak bingung nanti terus ini Y perhatikan Y itu kan R sin theta R nya sama R nya ini kalau kita ganti menjadi ini row sin V maka nanti Y nya jadi ini yang awalnya R sin theta menjadi row sin V sin theta jadi R nya kita ganti row sin V Pak kenapa R itu row sin V itu yang mungkin nanti perlu kita jelasikan perhatikan di sini ini 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 discard saja terus saya selat lagi perhatikan biar Anda faham mohon maaf minta waktu tambahan sedikit ini ini R yang mana ada yang tahu R yang mana ini ini memang bola sih tapi kalau ini kita pandang kita cari R nya yang mana titik asal ke aksen ke aksen jadi ini adalah diagonal bidang ini R di polisi dari X plus C kuadrat di akar ini R nah karena V itu sudut V itu ada di sini maka R nya itu kita pindah di atas ini sama enggak kalau R nya saya taruh di atas ini sama enggak halo sama pak sama pak sekarang hubungan antara R rho dan V itu kan pakai sinus ya sinus V itu apa ada yang tahu sinusnya sudut V ini apa halo jangan bingung Anda sin depan mirroring depannya apa R R R R R R R R R jadi sinus V itu R R R R R itu apa kali R sin V R R kali kan sin V meraham Anda tahan pak ini dari mana sih kok R sama dengan R sin V itu karena ini karena R itu di depannya V, miringnya adalah R, jadi sin sin V itu adalah sin demi depannya R miringnya R sin V adalah R per R sehingga Rnya sin V, terus Z Z itu kan ini Z itu kan yang disini, hubungan Z dengan R apanya pakai apa ini cos cos V itu adalah samping per miring, sampingnya Z miringnya R, sehingga Z itu adalah R kali cos V Z itu adalah R kali cos V baik di tabung maupun di bola dengan kartesius sama jadi ini, kalau Anda sudah memahami ini, sudah memahami hubungan antara tabung, kartesius, dan bola dengan yang baik, kalau tadi yang ini ini ingat-ingat-ingat ini X gitu ya, biar nggak lupa tadi Aldo tadi ini adalah Y positif ini adalah Z positif gitu ya nah, Teta itu adalah yang bawah ini R itu adalah yang ini jadi dia seperti diagonal bidang R itu seperti diagonal ruang disini nah, nanti apa namanya Anda mencari hubungan nggak bingung ada matematika Anda nggak harus menghafal Anda lihat sini, Anda analisa sendiri oh, R itu berarti diperoleh dari ini X kuadrat dan J kuadrat oh, Rho itu berarti setelah kita punya R ditarik dengan Y, Z ini kan ini ini sama ini sama Z berarti Rho itu adalah akar R kuadrat plus Z kuadrat kalau Rnya nggak diketahui ya diubah saja Rnya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat berarti tambah Z kuadrat itu Rho oh, V itu di sini berarti kalau kita punya V sama Rho bagaimana mencari R gitu ya oh, R itu sama dengan Rho dikali sin V bagaimana mencari Z oh, Z itu adalah Rho dikalikan cos V dan sebagainya jadi ini dengan melihat gambar ini saja gambar ini gitu hubungan ini Anda sudah bisa menghitung hubungan-hubungan yang di sini itu nggak perlu menghafal Anda bisa menentukan sendiri kira-kira sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan selamat menikmati